Intro Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kita akan berjumpa lagi saat ini dan merenungkan firmannya Mari kita berdoa Tuhan ajarilah kami mendengar dan memperhatikan firmanmu Kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan Yesus Amin Kita akan bersama belajar tentang tema pilih kesempatan atau kesempitan Kita mengenal ahli fisika yang bernama Albert Einstein Seorang yang super jenius Dia menemukan banyak rahasia alam yang waktu itu masih tersembunyi Karena penemuan-penemuannya Maka kita saat ini bisa menikmati hidup dalam jaman digital Einstein pernah berkata Keberuntungan sebenarnya adalah pertemuan Antara kesiapan dan kesempatan Orang yang sudah siap dengan keahlianya Lalu bertemu dengan kesempatan yang ada Maka ia dapat mengembangkan diri serta kemampuannya Dan itulah yang dinamakan keberuntungan Sebaliknya Bila ada kesempatan baik Tapi orangnya tidak siap Maka tidak akan terjadi pertumbuhan dan perkembangan Yang membawa kepada keberuntungan Tapi sayang banyak orang selalu berpikir bahwa ia akan menunggu-nunggu atau mencari-cari waktu yang tepat Untuk memulai dan bertindak Bahkan untuk menentukan waktu kapan mulai bertindak Ada yang bertanya-tanya kepada orang yang biasa meramal melalui perhitungan hari, bulan, jam, tahun, dan sebagainya Bukankah sebenarnya hal itu malah membuang-buang waktu Buang energi dan kesempatan Seringkali kesempatan tidak datang untuk kedua atau ketiga kalinya Itu berarti kita kehilangan kesempatan Kita hanya menunggu-nunggu saja Dan yang ditunggu tidak pernah kunjung datang Bisa diibaratkan Dalam pertandingan sepak bola Dimana satu tim kerjanya hanya menunggu bola datang kepadanya Setelah itu baru menendang ke gawang lawan Tim yang seperti ini Bisa dipastikan akan kalah Bukankah setiap tim akan berusaha merebut bola Dan menerobos daerah lawan Sementara itu melihat begitu ada kesempatan yang bagus Bola ditendangnya Supaya masuk ke gawang lawan Karena itu Mari Janganlah kita menunda-nunda Menyiapkan diri Dan dengan cermat melihat dan mencari kesempatan yang baik Sehingga apa yang bisa kita peroleh dan kerjakan hari ini Mengapa harus diperoleh dan dikerjakan besok lusa Kalau hari ini bisa diperoleh dan dikerjakan Kerjakanlah hari ini juga Ada pepatah demikian Anda tak perlu menjadi hebat untuk bisa memulai dan melangkah Tapi Anda harus memulai dan melangkah lebih dulu Agar bisa menjadi hebat Ada saja kesempatan yang datang Dalam perjalanan hidup ini Sebab itu kita memang perlu menata dan menyiapkan diri dengan baik Secara kognitif maupun afektif Untuk menata dan menyiapkan diri Kita harus menggunakan dan mengisi waktu Yang terus berjalan ini Dengan sebaik-baiknya dan se-efektif mungkin Ingatlah Waktu tak akan pernah bisa diputar mundur Waktu akan berjalan terus Tanpa memperdulikan kita Maka kitalah yang harus peduli Dan memperhatikan waktu Supaya suatu saat Kita tidak menyesal Karena kita kehilangan waktu yang berharga Untuk menyiapkan dan menata diri Sebab itu firman Tuhan berkata Karena itu Perhatikanlah dengan seksama Bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal Tetapi seperti orang arif Dan pergunakanlah waktu yang ada Efesos 5 ayat 15 dan 16a Melalui firman ini Kita diingatkan untuk menggunakan Dan mengisi waktu yang ada Secara arif Baik kita sebagai pelajar Pejabat, bisnismen, karyawan, pensiunan Dan apapun status kita Mari janganlah sia-siakan waktumu Waktu yang Tuhan beri kepadamu Sangat berharga Dan ia tidak akan kembali lagi Nanti Anda bisa menyesal Jika Anda menyanyiakan waktu itu Amin Sampai jumpa di video selanjutnya